Bro, kamu macahkan banyak telur Terlambat saya Ada yang pecah Waduh, disini rupanya Jadi ini adalah telur si buntung guys Halo guys, balik lagi di channel kita, Zilawot Harus cepat nih Jadi ceritanya Keburu dimakan panana Si buntung iguana itu bertelur guys Tapi kayaknya sih prediksi ku sih Invertil ya Di dalam ya Nanti belum aku kasih tanah lagi Oke, ini ya Tanah sementara Di dalam dia Oke, jadi Ceritanya guys Banyak yang aku gak ceritain Ini pintunya harus Bener-bener ketutupnya Oke, jadi Kita buka ya Langsung aja ya Jadi ceritanya si Wah ini telurnya disini Ya ampun, vertil guys Agus Agus, anjir Aduh banyak pecah nih Aduh pecah Bro Kamu macahkan banyak telur Terlambat saya Ada yang pecah deh Terlambat saya Aduh, disini rupanya Jadi ini adalah telur si buntung guys Padahal umurnya baru setahun Sekornya gak ada gini Dia gampang jatuh-jatuh Ih, gak mau dipegang Lihat Tuh Ekornya Masih belum ada Dan yang kayak gini Kayaknya gak akan tumbuh ya guys Jadi kayak gini Terus Sampai besar Tuh Normal Kalau dilihat dari sini doang Terus sampai ekor gini Jadi Tumpul seperti ini ya Uh, lincah banget tapi Kayak cicak Namanya siapa ya? Sudah bertelur Siapa yang ngawinin bang? Nih Tobago Hybrid Tobago Hybridnya Yang ngawinin Dan aku pernah Lihat Dan tidak aku post Tidak aku Kabarkan ke siapa-siapa lah pokoknya Tapi ini kayaknya Invertil sih ya Cuman teksturnya bagus Eh, kok tekstur Apa ya? Kulit telurnya tuh bagus guys Cuman kok Gak kenceng Gak tau dah Mungkin Udah dari Kemarin Malem kali ya Karena kemarin sore tuh Coba aku buka ya Satu, dua, tiga Halo bro Tuh Ayo Ini bagus deh Duh, duh, duh Kayak Ya ampun Telurnya Oke Coba aku Ambil dulu Yang bagus-bagus Aku selamatkan Kita ngobrol di luar aja Oke, bagus-bagus kok Pecah nih Tegunya di sebelah sampai Pengen masuk Pengen makan telur Disitu dulu Ya ampun bertelur disini Bro dia Tutup dulu Buat kalian yang gak tau si buntung Tuh Jadi dia dari lahir Itu memang Kondisinya Ekornya gak ada ya Untung kayak gitu Nanti aku liatin Kalau ada video lamanya Dia bener-bener setahun guys Dari Udah tutupin Dari menetas Yang ini aku beli Udah agak besar Situ bago hybridnya Terus Waktu Yaitu musim kawin Sini dikawin Tapi Aku cuma Ah paling gak jadi gitu Dan jadi guys Gokil telur iguana umur setahun Gokil Ini lukanya Cuman setahun ya Padahal di Teori-teori Itu Tiga tahun teorinya Ini aku taruh mana ya Yang sudah menetasin Ini aja Kemarin Okadia-nya guys Kita udah lintas kan Kita buang 14 telur Terus kan Oke Ini kita pakai Buat Melataskan Tobago hybrid Dan si Buntung Gokil Ini maskot Maskot-maskot semua ya Tapi kita lihat kondisinya dulu Oke Cukup segini Set Nah Kita cek yang kira-kira Bagus saja cuy Ini loh Jadi teksturnya itu Kalau dinilai dari kulit Itu dia Bagus kulit telurnya Tuh Cuman Cuman Kok pada penyok Atau nih Kok Penyok-penyok juga Tapi gak apa-apa Tidak ada salahnya kita mencoba guys Mungkin gara-gara umur kali ya Ini keluar dari Perutnya si Buntung juga udah bagus banget Sebenernya Biasanya egg binding Ukuran segitu bertelor Ukuran segitu dan umur segitu ya Ini bagus satu guys Sumpah Ini bagus ya Tidak Gepeng Utuh Banyak loh nih Untuk ukuran Indukan Kecil Udah berapa nih Tiga Enem Tujuh Lapan Sebelah 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 Putir Ini bagus Sip Sedikit Lumayan Gokil Gokil Yang agak jelek Aku sepertinya Gak masukin kesini cuy Takutnya mengganggu Jalanya Lekasan ya Ini agak tak Biasanya Yang bagus Tak Ini Spesial kan Ini guys Tuh Paling dia subuh tadi bertelornya Atau udah Ini akan aku Cek Ini kayaknya Gak jadi nih Pak ya Parah banget ini Tapi aku takutnya Nanti Kejadian kayak Itu loh Telor yang aku anggap jelek Ternyata dia berkembang guys Kalau ini jelas pecah nih Sampai bisa dipegang Gini Pecah pasti Ini Pecah Tuh kan Keluar Kuningnya Ini pecah parah Dimakan Panah-anah nih kayaknya Jadi ini dua Aku sendirikan Nanti di info batar Yang ini aku kubur guys Nah guys Yang tadi ya Ini aku Taruh Sini aja Yang masih Rosong Ini udah ada Embun-embun Yang Numanitas mungkin Ini kita taruh sini Ini bekas-bekas telur Kurang-kurang apa ini ya Lupa aku nambah Bukas-bekas telur Dan tentunya Ini ya Tadi yang aku anggap Sepertinya tidak berkembang Aku taruh atasnya guys Kita lihat Ini sebagai Parameter aja kali ya Kalau ini berkembang Berarti Yang lain di dalam juga berkembang Yang ini jelas Pakan bimbo Gokil 16 butir Mantap ya Kita lihat indukannya Oke Jadi buat kalian yang tanya Tadi Awalnya gimana Jadi aku Biasanya pagi-pagi Itu siram-siram Disini biasanya Siram-siram Tanaman Kangkung-kangkung Set Tiba-tiba Melihat Si Buntung Itu kok perutnya kecil Gak kayak biasanya Jadi dia tuh Perutnya tuh biasanya Gendut lah Biasalah Kencang gitu loh Hari ini kok aku lihat Dia jadi kurus Jadi kecil Lihat Dan ini aku baru lihat nih Tanda-tanda Dia lagi Menggali-gali Ke belakang Sarangnya ya Bisa dibilang sarangnya Soalnya Takut juga tuh Ini suami istri nih Guys Gokil Anaknya apa ya Kalau dari segi genetik sih Si Buntung mah Kolumbia biasa ya Kalau si Itu jelas To green guys To bago green F2 nya ya Jadi gak kayak gitu Nanti anaknya pasti keren sih Kolumbia X ini Aku gak nyangka Akan terjadi Secepat ini Padahal targetku sih Masih 1-2 tahun lagi Untuk betina yang Kecilnya segini guys Ini kalau diukur Kepala sampai ekor Kalau ekornya normal Dia ya paling 70-80 cm kali ya Dengan badan yang segitu 16 putir Gokil Gimana Gak invasif nih hewannya Ukuran segitu Umur setahun aja udah bisa Bertelur guys Mari kita kasih hadiah Hadiahnya ini Makan gak nih Tuh Enak bro Takutnya dimakanin nih bocah Jadi satu sama panah Nah soalnya aku gak tau Kalau itu hamil Bro Taman Tuh Targetku sih tahun depan Si betina itu Yang di belakang itu Ini Ini aku kawinin sama ini guys Karena anaknya bagus tuh To green Mukanya udah To bago gitu Ya agak to bago Tau bago sedikit lah Plus Si Columbia guys Masihnya keren Lihat Kepalanya di Luar deh Dah Aku ambil telurmu aman bro Daripada disitu Dimakan ini jelas Paling udah dimakan Satu dua butir ya Aduh Minta jatah dia Jatah Bekicot Si Tak golek Keges Bekicot yang agak Besaran Enak tuh Kemil Nih Itu Maju dikit Gak ada lagi Ada sembunyi Oh Nih Langsung dimakan Dia lebih suka Beginian Daripada Enak Enak Lagi Si Pokoknya Banyak negatifnya Kalau mengawinkan Egoana Terlalu cepet Guys Kalau yang itu Memang aku Sengaja gak Projectin Sebenernya Karena aku tahu Ini gak Gak mungkin Kawin Karena belum cukup Umur Eh ternyata Kemarin Kawin Dan Eh ternyata Bertelur Bertelur Ini mungkin Menjadi Salah satu Cara Dan Kisih Kisih Guys Buat Kere Yang Sudah Kebelet Mau Ternak Atau Sudah Terlanjur Punya Mungkin Tuh Kalian Bisa Bikin Egoana Kalian Gak Sesestres Mungkin Jadi Kalau menurutku Kenapa Itu bisa Berkawin Dan Bisa Bertelur Dengan Lancar Tanpa Gangguan Tanpa Ek Binding Tanpa Stres Makan Rakus Kenapa Soalnya Setiap Hari Aku Kasih Macem Macem Makanan Guys Jadi Kayak Apapun Ya Guys Bener Pepaya Kecambah Semua Aku Kasih Gak Aku Pake Pantangan Pantangan Terus Pokoknya Sayur Sayuran Terus Plus Dia Outdoor Terus Aku Kasih Makannya Macem Jadi Kayak Ya Senang Gitu Ya Kalau Menurutku Gara Gara Mungkin Dia Sudah Senang Bahagia Gitu Kan Terus Jadi Dia Relax Kawin Juga Oke Dan Akhirnya Bertelur Bahkan Aku Gak Tau Dia Hamil Gokil Gak Bener Gak Tau Tiba Tiba Keluar Ajaib Gimana Menurut kalian Apakah Kalian Pernah Mengalami Kalau Aku Sudah Sering Sebenernya Untuk Iguana Yang Baru Masih Muda Dia Sudah Bertelur Walaupun Invertil Itu Sering Yang Fertil Juga Pernah Kadang Yang Jadi Cuma Dikit Itu Sering Sebenernya Yaitu Jadi Beberapa Pengalaman Yang Aku Alami Itu Dia Harus Gak Stress Jadi Harus Senang Harus Happy Makanya Harus Banyak Tidak Tanda Tanda Stress Satu Lagi Mungkin Aku Gak Pernah Pegang Si Iguana Ini Dua Ekor Aku Sama Sekali Gak Pernah Handle Mungkin Ngaruh Gak Tau Tapi Menurutku Ngaruh Karena Dia Tanpa Ada Gangguan Di Kandang Situ Gak Pernah Kuh Hedle Kerjanya Cuma Disiram Kasih Minum Lempar Makanan Gitu Terus Kawin Kawin Sendiri Bertelur Bertelur Sendiri Tinggal Kita In Ya Yaudah Gitu Dulu Vlog Kali Ini Kita Tunggu Anak Seperti Apa Apakah Seperti Jabrik Yang Keren Putih Mulutnya Hancur Sudah Sudah Permanen Jadi Ciri Sayang Itu Dulu Thank you Bagi Yang Pinggir Baby Iguana Kita Red Green Red Blue Dan Lain Pokoknya Langsung Yang Pengen Tahu Price Listnya Langsung Ke DM Instagram Zila Atau WA Di Deskripsi Guys Itu Dulu Thank you Bye Bye